Buju Tuhan Pak Yosafat, ibu ini dia selama satu tahun dia menderita, mata sebelah kirinya ini terasa sangat perih dan sakit, dan selama satu tahun biji bola mata sebelah kirinya ini tidak dapat digerakkan, tidak bisa lagi bergerak, biji bola matanya tidak dapat digerakkan lagi. Bahkan ibu ini tadi bersaksi kepada saya bahwa sebelum tadi ibu ini datang ke lapangan, sempat tadi biji bola matanya ini pecah dan terus menerus mengeluarkan darah. Tetapi tadi pada saat Pak Yosafat menyuruh untuk meletakkan sapu tangan dan berdoa, seketika itu juga biji bola mata ibu ini dapat bergerak dan biji bola mata ibu ini sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Iya coba, iya bergerak ya, tadinya tidak pernah bergerak, tidak ya mati gitu. Kenapa tadinya bisa seperti itu? Tidak tahu penyebabnya kenapa. Pernah ke dokter? Baru ke dokter dua kali. Terus dokter bilang apa? Cuma di dokter, pas tadi siang habis periksa di Dian Harapan, dokter kasih itu, kasih tahu bola matanya sudah pecah, tidak bisa untuk melihat lagi. Dokter katakan bola matanya sudah pecah, tidak bisa melihat lagi. Sekarang saudara lihat saya, tutup yang sebelah kanan, bisa lihat? Bisa. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Iya, Yesus yang pulihkan saudara ya. Yang walaupun bola matanya sudah pecah, Yesus bisa ganti di sorga banyak stoknya. Beri kemuliaan sekali lagi untuk Tuhan Yesus. Alleluiaan untuk Tuhan Yesus. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!